Intro Untuk memperingati hari anti korupsi sedunia 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12 dan peluncuran ELHKPN yang digelar di Ruang Birawa dan Binakarna Hotel Binakara Pancoran, Jakarta Selatan. Intro Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Agus Raharjo juga menyampaikan laporan saat pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12 tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga diagendakan untuk membuka acara tersebut, serta memerintahkan pembenahan sistem pemerintahan, pelayanan dan administrasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi. Jurubicara KPK Febri Diansah mengatakan, Hakordia yang digelar di Hotel Binakara kali ini mengambil tema bergerak bersama memberantas korupsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Febri juga menambahkan bahwa ada beberapa poin penting. Pertama, memberantas korupsi harus dilakukan bersama-sama. Hal ini berarti komitmen dari pemerintah, DPR, Yudikatif, lembaga negara lain dan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi. Kedua yang paling mendasar, yang perlu dipahami adalah pemberantasan korupsi yang dilakukan haruslah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lalu kepastian hukum, proses yang tegas terhadap pelaku korupsi hingga tidak memberikan ruang bagi pelaku atau pihak yang membantu terjadinya korupsi di birokrasi atau instansi masing-masing menjadi keniscayaan. Saya mengajak semua pihak untuk selalu bekerjasama dengan pemberantasan korupsi, perbaiki sistem untuk mencegah korupsi, tingkatkan produktivitas bangsa, melalui sistem layanan, sistem pemerintah yang efisien, lanjutkan terus penegakan hukum yang seadil-adilnya, ajak serta lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan anti-korupsi. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka peringatan Hari Korupsi Sedunia dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2017. Dengan peringatan Hari Anti-Korupsi yang disepakati pada 9 Desember 2003 melalui Konfensi PBB, melawan korupsi dapat menjadi pengingat bagi semua pihak agar terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi atau setidaknya tidak ikut melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!